Sementara itu, sodara gelombang aksi memprotes pendertiban penambang emas tanpa izin atau peti terjadi di beberapa daerah di Kalbar. Salah satunya terjadi di Kabupaten Sekadau, masa menggelar aksi di kantor DPRD dan kantor bupati. Terjadi kericauan saat aksi masa memprotes pendertiban peti di Sekadau. Dalam video amatir yang beredar terlihat kendaraan water cano yang digunakan membubarkan masa dilempari masyarakat. Kabupaten Humas, Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya menduga kericuhan dalam aksi tersebut karena adanya provokasi. Petit mengatakan, aksi ini berawal dari kesalahpahaman di Dreskrimus, Polda Kalbar melakukan penindakan terhadap penampungan emas di Sekadau. Dari hasil pemeriksaan, penyelidikan membutuhkan beberapa saksi. Polda meminta Polres Sekadau menjemput tiga saksi yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat jika ketiga orang tersebut ditahan. Terkait dengan aksi masa di kantor Bupati Sekadau, diakui masih ada hubungan dengan kejadian pertama saat Polres Sekadau menjemput tiga saksi. Meski sempat ada keributan, Petit menegaskan situasi saat ini sudah kondusif dan pihaknya terus melakukan upaya agar tidak ada terjadi keributan susulan. Terkait dengan operasi kepolisian dalam penindakan Petit di Sekadau, Polda Kalbar sudah menetapkan dua orang tersangka yang berperan sebagai penampung emas sehingga keduanya dijerat dengan Undang-Undang Minerbah. Ketika saksi-saksi ini akan dimintain keterangan, ya mungkin terprovokasi sama beberapa hubungan masyarakat di sana. Ya kita sih menghibur kepada masyarakat, intinya jangan sampai langkah provokasi terhadap, misalnya terhadap mendidikan kita. Di hubungan saat ini, ya saya rasa mungkin masih ada hubungannya dengan penindakan kemarin. Ya kita mencoba untuk bisa mensyiasati supaya jangan sampai terjadi keributan matrijuan. Untuk tersangka kemarin, ada sekitar dua. Dua tersangka. Jadi ini sebagai penampung, bukan penampang. Raden Petit menghimbau seluruh masyarakat tidak terprovokasi terkait dengan pendidikan yang dilakukan pihak kepolisian atas aktivitas peti tersebut. Terima kasih.